KPPN sebagai kantor vertikal di JPB masih tetap menjalankan proses bisnis, khususnya dalam pencairan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-Ibu sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah menyusun protokol dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19. yang harus dilaksanakan oleh setiap masyarakat, baik di rumah maupun di institusi pemerintah. Kami yakin bahwa pelaksanaan protokol secara disiplin tersebut menjadi kunci agar pandemi virus ini segera berakhir. KPPN Kolaka senantiasa mendorong dan berupaya untuk melaksanakan protokol COVID-19 ini, baik di lingkungan kantor maupun di luar. Dan dalam penjagaan COVID-19 ini, KPPN Kolaka melakukan beberapa protokol penanganan bencana COVID-19 dengan aktivitas-aktivitas berikut ini. Layanan tata muka ditiadakan. SPM diterima secara online. SPM dapat dikirim via email atau dengan menggunakan layanan Dropbox. Dropbox disediakan untuk penerimaan dokumen dan koran dari eksternal. Cuci tangan sebelum masuk kantor. Diwajibkan untuk pegawai atau tamu yang berkebutuhan untuk bertemu langsung. Wastafel telah disediakan di depan dan di belakang kantor. Sejak 17 Mar 2020, seluruh pegawai KPPN Kolaka yang masih work from office melakukan absen manual menggunakan hand sanitizer dan masker sebagai pelindungan dasar dalam bekerja di kantor. Hand sanitizer dan masker juga disediakan untuk tamu. Di sisi lain, 76 persen pegawai bekerja dari rumah. Koordinasi terkait pekerjaan dilakukan melalui media online. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan oleh kelurahan demi pelindungan lingkungan kantor agar tetap aman dari virus. Kami berharap agar ikhtiar kecil yang kami lakukan ini bermanfaat dalam mencegah dan menangani COVID-19. Khususnya bagi kami, para stakeholder kami, dan masyarakat. Tentunya dengan doa dan atas perkenal Allah, Tuhan Yang Maha Kuasalah, harapan kita ini dapat terkabung.